Terima kasih. 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 Oke, Pak Robin dulu, Pak. Sebenarnya, kalau kita lihat dari Ambon Kretah Musik, kencanaannya sebenarnya kendala dari Ambon itu seperti apa? Atau mungkin malah nggak ada kendala nih, Pak. Maksudnya kendala apa? Maksudnya dari pemeriksaannya, dari penggunaan yang tadi, yang Bapak sebutkan. Sejauh ini, metodenya kan ada beberapa, ada interview, ada group meeting, ada FGD, room group discussion, kemudian mengunjungi lokasi, dan lain sebagainya. Sejauh ini sih tidak ada masalah ya, malah didukung sekali. Masyarakat Ambonnya semangat sekali gitu loh. Jadi, kami juga sangat berterima kasih karena pekerjaan kami juga jadi lebih ringan gitu ya. Tapi, ini juga menunjukkan bahwa memang setidaknya pada masyarakat yang saya temui gitu ya, teman-teman yang saya temui, itu semuanya memang menginginkan benar-benar gitu loh. Semangat gitu ya. Membuat Ambon menjadi kota musik ini. Jadi, diajak meeting, diajak jalan, diajak apa namanya, kumpul. Itu datang, terus ditanya pendapat, diberikan pendapat gitu. Jadi, sangat supportif dari pihak Ambonnya gitu. Jadi, kami juga jadi semangat. Oke, Pak Robin, kita dulu ada konepon yang masuk, kita sapa dulu. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi dengan siapa, Bu? Dengan Ibu Unit, jalan Dr. Wajib. Ibu Unit? Iya. Dr. Setia Budi ya? Iya. Oh, iya. Oke, silahkan Bu dengan pertanyaannya pagi ini. Oke, selamat pagi, Pak John. Selamat Pak Robin. Selamat datang ke Ambon. Selamat datang sebagai tamu untuk merayakan hari kota Ambon. sekalian menjadi dita musik untuk Ambon. Terima kasih, Bu. Oh, iya. Ini saya mau nanya ya, karena Ambon ini, dia punya labelnya kota musik sudah paling lama sekali. Tapi, kita hanya mendengar-mendengar saja. Ambon kali ini, saya mendengar Bapak-Bapak datang untuk memanjukan Ambon sebagai kota musik. Oke, Pak. Saya mau nanya nanti ya, bagaimana Bapak-Bapak memanjukan kota musik ini, sedangkan kita selama ini kayak tidur gitu saja. Nggak pernah ada maju gitu. Saya Ambon cuma dengar-dengar doang Ambon kota musik, penyanyi banyak. Tapi, tidak ada sekolah-sekolah musik yang memang terkoordinar gitu, seperti sekolah futal dan lain-lain. Udang-utang ini sudah tidak menjadi satu omongan doang gitu ya, Bapak-Bapak datang di sini, tapi menjadi satu kenyataan. Penyataan ya, iya. Nah, nanti akan menjadi satu, benar-benar menjadi kota yang benar-benar kota musik yang lebih daripada daerah-daerah lain. Karena, Ambon ini kan satu kota yang benar-benar mempunyai potensi anak-anak muda, anak-anak sekolah. Nah, nanti mereka mau dikemanakan dengan vokal mereka atau dengan bakat makan mereka, dengan hobi mereka, dengan talenta mereka yang sudah diberikan itu. Mudah-mudahan nanti Bapak-Bapak bisa gitu memajukan, jangan cuma asal ngomong, kota musik, kota musik, tapi dari dulu nggak ada apa-apanya. Jadi, sesaatnya kenyataannya ini sudah ada Bapak-Bapaknya di sini, Ibu. Iya, iya. Makanya, ini saya mohon gitu ya, nanti juga ada perhatian dari pemerintah daerah bekerja sama dengan Bapak-Bapak. Jadi, semuanya nanti keralisnya di dalam kari-kari. Baik, baik. Baik, baik. Baik, baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak. Mungkin ada yang bisa jawab Pak. Saya duluan. Baik. Maaf, tadi ngomongkan ibunya? Ibu Yudit. 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 Ibu Yudit, selamat pagi. Terima kasih, apa namanya, teleponnya. Terima kasih pertanyaannya. Jadi, benar Bu, dari saya sendiri, yang tinggal di Jawa itu, agak gerget waktu denger. Jujur aja saya agak gerget gitu pas denger kota Masih. Terus kok mana ini strateginya? Karena saya tahu strateginya harusnya A, B, C, D gitu ya. Tapi kok itu tidak dilakukan? Jadi, saya juga gerget. Jadi, ketika saya rasa backtrack juga begitu. Makanya pengen. Makanya turun gitu. Makanya turun. datang, bahkan mengirimkan level deputi ke sini beberapa kali untuk melihat langsung, untuk menyatakan dukungannya dengan sepenuhnya. Jadi, memang banyak Bu yang harus dilakukan sampai menjadi kota musik seperti Pak John tadi sudah sampaikan. Jadi, memang banyak langkahnya. Kami ini datang ke sini untuk membantu dan mengawal agar mendefinisikan langkah-langkahnya. Kemudian, yang sesuai dengan kota Ambon. Karena, kalau hanya definisi itu, itu berlaku di kota lain, tapi belum tentu berlaku di sini. Jadi, kami mendefinisikan itu sesuai dengan kebutuhan dan apa yang harus dilakukan di Ambon. Nah, jadi, dan disingkrankkan dengan masyarakat di sini. Karena nanti kebanyakan yang mengeksekusi adalah masyarakat di sini. Jadi, karena langkahnya banyak itu memang waktu itu tampaknya agak miss gitu ya. Jadi, memang tidak selesai. Nah, ini gunanya memang kemarin kami berunding dengan Backcraft di sini. Di dalam hal ini Pak Ari Juliano itu makanya dan Pak Robinson Sinaga itu pejabat di Backcraft. dan beliau-beliau ini setuju untuk menggunakan konsultan yang memang pekerjaannya itu yang mengerti strategi itu. Makanya, jadi sekarang rasanya jika tidak ada halangan yang force major gitu ya, harusnya sih kita maju ke depan Bu. Jadi, memang akan menuju ke kota musik yang benar dalam pengertian menjadi tempat yang secara ekonomi musiknya hidup dan berkembang. Jadi, itu definisi kota musik yang paling sederhana kan. Tempat yang ekonomi musiknya hidup dan berkembang. Dan menjadi, apa namanya, musik itu menjadi alat utama untuk membangun kotanya. Jadi, gitu Bu. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Tapi, intinya niatan kami datang ke sini itu untuk bekerja, untuk membangun kota Amman sebagai kota musik. Pajam, kira-kira taman? Tidak.